3, 2, 1, mulai Oke Gebruk, gebruk, gebruk Bertemu lagi bersama saya Om Subsiang hari ini Dan saya kali ini gak sendiri Kalau gak sendiri berarti berdua Bersama dia Dan kita mau bahas Mengenai status saya yang Beberapa saat lalu Saya bikin dan sudah banyak yang kirim komentar Namun sebelum Kita munculkan di tengah-tengah Karena ini tumben sekarang di tengah-tengah Bukan di samping, kita mau kasih tau Kita sedang berada di rumah makan Haji Jaja Cukup Iklannya, kita gak dibayar Tapi disini karena ini di pinggir Kolam juga, kemudian di pinggir jalan Jadi pastinya banyak banget suara-suara yang Tidak diinginkan Tapi kita udah bantu sih dengan ini, mudah-mudahan Suaranya terbantu, oke kita langsung Kasih slide-nya disini, nih Oke, statusnya Bacain Jam 8 Jam 8 Jam 7 Jam 7 Walau grimis, amis tetap manis Kamu pernah nulis status marah di Gacos gak? Soal apa? Yang pernah, jangan bilang gak pernah ya Oke, udah lah itu Kita mau bahas itu Jadi ternyata banyak banget yang kasih Tanggapan Kita mau bacain dulu yang like Seperti biasa Di layar sudah ada Tapi sebagian akan saya bacakan Saung Katineng Tadi Kusuma Bu Indra Kemudian M Nasir Zilidia Putri Ramadhani Deden Azoi Azoi Di layar sudah ada Di layar sudah ada Saya loncat Kemudian Kemudian Putri Bungsu Salma Bundarai Saya loncat lagi Marini Dwi Putra En Asyani Rahmat Puspita Yeni Yusnaini Kemudian saya loncat lagi Sujang Supri Emma Rahmalia Nurhaini Nunung Saya loncat lagi Adi Basinta Aira Zahra Dian Savitri Aris Mamah Pandu Zahra Zahra Imfa Rega Dan Ati Suherti Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semoga dapat Pahala Ya Ini Selanjutnya kita mau Bacain satu persatu Komentarnya Ini adalah komentar-komentar Orang-orang jujur Di negeri ini Benar Iya kan Jujur Yang pertama Yang pertama dari Eli Suryani Selamat pagi Mas Rijal Subhan Selamat pagi Salam subuh Ya Ini udah siang Kalau marah sih Gak pernah Tapi sering membuat Curhatan untuk menghilangkan Rasa sesak di dada Gitu deh Curhatannya Curhatannya Lu gue Si*** Orang Sunda ya Oh iya Yang kedua itu Pak Andi Pak Andi ini Kabit nih Mas banget Saya tadi ngomong Sunda Tapi saya sebagai orang Sunda Harus mempertahankan Eksistensi saya sebagai orang Sunda Hidup Sunda Kenaon kita kan Ya iya tuh Jangan sampai Kita sebagai orang Sunda Tidak dikenali lagi Gara-gara Aksen kita hilang Huruf P kita hilang Walaupun agak sebel juga Cuma gara-gara huruf P Selalu jadi masalah Jadi epat Eva Eva lah Oh Oke Lanjut Lanjut Jujur hati Pernah Marah sama kakak aku Dia merusak kanaman buahku yang kutanam di tanah orang suaku Waktu itu aku merasa sakit hati banget Mereka kan Ya gitu deh Selalu ciplek Mentang-mentang aku ke sini Sabar 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 Paling gejur selalu ciplekkan Oke Kemudian dituangkan Eh tapi sorry nih Kita harus kasih tau Ini adalah tulisan-tulisan yang pernah diposting di Facebook ya Bukan kalian pernah marah Kalau hanya pernah marah kan semua orang pasti pernah marah Iya Iya kan Kemudian selanjutnya Endang Hidayat Om Oke Kalau yang ini nanti ya Karena tadi udah saya balas juga Insya Allah Nanti kita rumuskan dulu ya Nanti kita rumuskan dulu Mamah Pandu Sobah Hak Nur Saya pernah marah bikin 100 dimensos Masalah gak ada air Gak ada air nyalahin gubernur gak kira-kira Lanjut Wah panjang banget nih Dari Diego Armando Abdullah Kalau marah sih pernah Kang Rijal Tapi lebih ke kritik sosial Rasa makanan Kritik soal rasa makanan Iya kritik soal rasa makanan Yang dijual pelaku bisnis kuliner di kota saya Yang mana para pelaku bisnis ini Niat cari tuntungan dengan jual kuliner ngasal Dipikirnya kita gak beli Kita yang beli gak bisa masak Contohnya sate Ada yang gak mateng gitu ya Ada yang gak mateng Gumbu kacangnya gak sate banget Malah kayak bumbu rujak Nasi kuning Itu lebih sering kayak nasi dikasih kunyit aja Gak ada rasanya Oke Nah ini panjangnya ada nih di bawah nih Perah juga pesen sate dan seterusnya Kayak gitu lah pokoknya Tapi ya Kalau menurut Saya sih wajar ya Kita sekali-kali nulis di status Walaupun sebenarnya Dalam undang-undang itu Kalau kita menulis di status Untuk mengkritik Sebuah institusi misalnya Itu hati-hati Karena kita bisa kena Undang-undang ITE Mungkin lebih bagusnya Kalau ngomong langsung ke orangnya Jadi Kalau misalnya kita mau Mengkritik sesuatu Mendingan ke jalur Kayak misalnya Kalau ada email Ke emailnya dan seterusnya Tapi manusiawi sih bang Kalau misalnya tiba-tiba Kita marah gitu Karena tidak sesuai Dengan apa yang kita pesen kan Yap Iya lah Kita juga pernah kan Pernah Endang Hidayat Oke Oh siap Oke 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 Kuenza Riviana Pernah sih Tapi intinya bukan curhatan HT Iya sih Sudah banget nih HT apa head sih Kadang sekedar iseng doang Ada nanggepin Nggak gitu aja Oh Kadang sekedar iseng Ada yang nanggepin Nggak gitu Oh iya Mancing doang Pasukan pencari like Dan komen ya Sama sih Jadi kalau kita bikin status Walaupun marah-marah Beberapa menit kemudian Langsung dilihat lagi Ada yang komen nggak Ada yang komen nggak Ada yang lain nggak Lanjut 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 Oke ada Rijik Muhammad Pernah Baru kemarin Marah karena WA lagi error Ya Habis itu udah Kalau Om Rujal sendiri Apa Ada tapi nanti di ujung Di ujung ya Sabar Sabar Jatillah pemirsa yang banyak sabar Banyak istighfar Kemudian Grace Kencana Ada laki-laki beristri Dan Sudah punya anak Coba-coba Rayu aku Enak tau Nggak inget istri sendiri Pasti suka mempermainkan Hati wanita Huh Padahal Kalau kayak gitu nih Teman-teman Kalau misalnya Kamu cewek nih Didatengin sama cowok Yang udah beristri Kemudian dia Mencoba merayu Kamu bilang aja Eh Kamu tau nggak Istrimu juga Merayu suami aku Gitu Sudah Berarti suami istri sama aja Lanjut Ferdi Ansahduyeh Adikusna Marah karena koneksi internet Hancur Dan mati Dan hati lampu Gara-gara KWH harus update Update banget Update Iya 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 Bener 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 Pas giliran mau dikasih token Udah beli tokennya Ternyata nggak bisa dimasukin Kita pernah tuh Iya bener Kita pernah tuh Udah beli tokennya Udah tinggal dimasukin Ternyata error Dan kita harus datengin Kantor PLNnya Kemudian Mernah Oke pak Nurhaini Nunung Pernah Saat mati lampu Karena jujur Kalau nggak ada kipas tuh Nggak bisa tudur Nggak bisa tidur Oh gitu Oke Itu ya Udah muncul di layar ya Oke Slide-nya kita tutup dulu Tutup 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 Nah Sekarang kan pertanyaannya Saya Sama Mama Ayah sama Mama Pernah nggak sih Ngalamin kayak gitu Marah-marah Kemudian ditulis di Facebook Two hours later Kalau aku sih Kalau Mama sih Perasaan Marah pernah Pernah Tapi sedikit Habis itu Tapus lagi Karena langsung Mati LWA Oh iya Nah itu bikin status apa Iya itu saya yang Jadi kadang-kadang Kalau istri Kalau istri itu Menulis status di WhatsApp Misalnya dia bikin meme Kayak misalnya Cintailah istrimu Bukan Membicarakan Kecantikan perempuan lain Itu tuh yang Yang gue takutin adalah Orang tuh mikir Bahwa dia tuh lagi Lagi nulis Buat suaminya gitu Iya Gitu ya Kalau saya pernah juga bikin Tapi bukan di akun yang ini Di akun sebelumnya Saya pernah Kalau di akun sebelumnya itu Yang marah-marah banget Juga pernah Cuma kalau di akun yang ini Kayaknya hampir nggak ada ya Ya kalau Kalau ada atau nggak ada Di sekrol aja Ke bawah kali aja Ada historinya Tapi mudah-mudahan Nggak tahu sih sebenarnya Kalau misalnya kita sudah Meluapkan Kekesalan di media sosial itu Ada gunanya atau nggak ya Tapi paling tidak Mungkin merasa Lebih banyak yang melihat Lebih banyak yang membaca Tapi gini Apa? Ada satu kepuasan ya Tapi ujung-ujungnya Tetap malah jadi panas Karena yang komen Pasti ngomporin Ya Kini masuk ke sesi Jadi ustaz dan ustazah Sesi jadi ustaz dan ustazah Jadi begini Kalau di medsos itu Terutama suami istri Itu usahakan Tidak sering-sering Mengumbar sesuatu di medsos Misalnya Lagi ada masalah Terutama marah deh Terutama marah Kalau kayak foto-foto kemesraan Saya sering Suka kondok masih Kalau yang bikin Mami Kemesraan yang diumbar itu Sebenarnya marah Di dalamnya nggak mesra Oh enggak Kalau kita Alhamdulillah ya Atau kita mau tanyain Kedua orang ini Yang ikut merekam ini Dua-duanya anak saya Menurut Tapi harus ada di sini ya Mau nggak masuk sini Masuk frame mau nggak Iya Kondok semua Oh bisa sih Bisa sih Cuma jawab Antara jempol dan nggak aja Tolong jawabin Mana kameranya Di mana Tolong Tolong jawab Tolong jawab Kalau ayah dan mamah itu Selalu terlihat romantis itu Karena di medsos Atau aslinya begitu Aslinya begitu Wey Siapa jempolnya Neng Neng Menurut Neng gimana Itu bohongan atau asli Ayah itu sama mamah Suka foto Maseranya dipoto aja Atau di rumah juga Itu aslinya Aslinya emang Sehari-harinya mesra Atau cuma bohongan Buat di medsos aja Bener Yeay Makasih Makasih Nah Bener kan Ini mah bukti atentik Mereka tuh Kita todong Pake ini Jadi nggak mungkin Mereka bohong kan Kalau bohong Uang makan dipotong Uangnya aja dipotong Internet ke kamar Kita putusin TV kabel Kita putusin TV di kamarnya Kita cabut semua Handphone ganti Pake handphone Cina Oke tapi itu ya Serius 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 Kalau kalian menulis Di Facebook Sesuatu yang jelek Kayak misalnya Marah ke pasangan Kepacar Ingat Biasanya di bawah itu Di komentar Akan banyak orang-orang Yang menjadi pahlawan Yang menjadi Malaikat Sok-soan ngasih pendapat Padahal ujung-ujungnya Dia bilang sayang Kelu Pengalaman Bukan pengalaman Sama cewek Maksudnya Sering Sering Coba aja deh Lihat Status yang galau Bawahnya pasti Komentarnya kayak gitu Terus jangan salah Kalau kamu ada masalah Dan kamu tulis di Facebook Hanya sekitar 20 persenan Orang yang Sebenarnya benar-benar Peduli sama kamu Kemudian mengatakan bahwa Kamu dalam masalah Dan kita mau bantu Selebihnya sebenarnya Mereka itu mengaminkan Ya benar Serius Serius Itu faktanya Dan itu ada risetnya katanya Jadi sebenarnya Orang-orang itu Kalau misalnya Kamu nulis sesuatu Misalnya kamu ada masalah Dengan suami Dengan pacar Itu sebenarnya Rata-rata yang Di bawah itu Ih asik 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 Komporin Iya sebentar lagi putus Lepas tuh Saking semangat Oke deh Kita udahan Karena durasinya udah panjang ya bos Udah panjang banget Jangan lupa like halaman ini Halaman Rizal M. Subhanagmiah Alhamdulillah teman-teman Dengan bantuan teman-teman Dengan support dari teman-teman Dua akun Facebook saya Sudah dimonetis selama Udah ada 3 tahunan ya Iya Alhamdulillah itu artinya Bermanfaat banget Dan bermanfaat juga Buat kita Dan buat Konten kreator Di balik kamera ini Karena dia makin bisa Berinovasi Anak saya yang perempuan Makin mahir ngeditnya Doakan ya Dan Bantu juga Halaman Facebook saya Supaya segera mungkin Ditinjau Karena sekarang lagi Ditinjau oleh pihak Facebooknya Untuk segera bisa Di bonete Untuk ide-ide ya Untuk ide-ide juga Silahkan komentar Atau akan ada nomor Whatsapp disitu Whatsapp aja Whatsapp aja Nanti kita Usahakan Asal yang Whatsappnya Hanya untuk itu ya Untuk komentar Atau untuk Ngasih job ya Iya bener ya Job wedding MC Hayu Pembuatan spot iklan Hayu Video shooting Hayu Video shooting Hayu Beer L Hayu Kita serba Oke deh Kayaknya udah kelamaan Yang belakang udah Woi 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 Nggak habis waktu ini Sorry pak bos Kita harus segera Menyelesaikan episode ini Jangan lupa untuk terus ikutin Karena di sesi berikutnya Kita mau kasih pertanyaan lagi Dan juga jajak pendapat Saya Omsub Saya istrinya pak Saya istrinya Omsub Oh iya Saya istrinya Omsub Oke Saya Omsub Saya istrinya Omsub Kita berdua pamit Sampai jumpa Sampai jumpa